Alhamdulillah Adalah seorang hamba Yang dulunya hamba ini Lari, menyimpang Dari jalan Allah Berpaling dari kalam Allah Dan sunnah Nabi SAW Seorang hamba ini Tenggelam dalam lautan sahwat Dan hawa nafsunya Jadi Seorang manusia Yang dahulunya Ingkar kepada Allah Yang dahulunya Manusia ini Mementingkan sahwat dan hawa nafsunya Tidak peduli hukum Allah Tidak peduli halal haram Nah kemudian si hamba ini Diberi hidayah oleh Allah Diberi petunjuk Maka Allah bukakan hatinya Untuk Islam Maka dia belajarlah Hukum-hukum agama Dia kemudian Bersungguh-sungguh taat Kepada Allah Dengan menunaikan Keparduannya Menjauhi Larangan-larangan Allah Memperbanyak sunat-sunat Dari sembah yang puasa Dan sadakah Dan lama masa yang demikian Artinya bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Seorang hamba yang dulunya Ingkar kepada Allah Kemudian dapat hidayah Akhirnya berbalik Ke jalan Allah Menuntut ilmu Pekerjaannya sekarang ini Yang dulunya jauh Dari majlis ilmu Sekarang menuntut ilmu Ibadahnya kuat Zikirnya banyak Adalah syaitan dahulunya Menggoda ini hamba Dengan kejahatan-kejahatan Dan munkar Dahulunya si hamba ini Kawan syaitan Diajak syaitan Berbuat maksiat Mau Diajak syaitan Berbuat kejahatan Mau Setelah dapat hidayah Allah Maka hamba ini Telah berbalik Menjadi hamba yang taat Tekun ibadahnya Nah sesudah hamba tadi Tekun dalam ibadah Sungguh dalam menuntut ilmu Syaitan itu Menggoda lagi Kepada hamba ini Tapi Godaannya bukan Seperti dulu Mari minum arak Mari berjudi Mari berzina Mari melakukan riba Itu godaan dahulu Kada mampan lagi Karena ini orang sudah dapat Hidayah dari Allah Sudah menuntut ilmu Sudah rajin Ibadah Nah syaitan itu Menggoda dia Dengan apa Godaan syaitan Alatara Engkau menunaikan keperduan Engkau menunaikan keperduan Engkau sudah menjauhi larangan Engkau sudah banyak melakukan yang sunat Sunat Engkau sudah dekat dengan para ulama-ulama Sekarang engkau hujir syaitan Termasuk awliya Allah Al-Mukarrabin Sekarang engkau wali Dahulu ikan buntat Sekarang engkau wali Ibadah engkau luar biasa Menuntut ilmu siang malam Jadi engkau sekarang ini Ujir syaitan Sudah menjadi wali Allah Sudah menjadi wali Allah Nah apabila si hamba ini Setuju dengan Bisikan syaitan itu Ini syaitan ikan ini wali Diterimanya itu Cucuk saja aku wali Soalnya wah ini aku sudah belajar siang malam Zikir 10 ribu Salawat 10 ribu Cucuk saja aku wali Nah Dan masuk ini bisikan kepada yakin Akhirnya dia yakin Wah aku ini besar bujir-bujir wali Ada ila akbaha mimmakana alaihi saduka Maka dia ini hamba Kembali kepada sesuatu yang lebih jahat Daripada dahulunya Lebih jahat daripada dahulunya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya Nah jadi artinya Kalau kita dahulu Banyak maksiat kepada Allah Dahulu kita ingkar Dengan hukum Allah Sekarang dapat hidayah Menuntut ilmu Banyak zikir Banyak amal Setelah itu kita merasa Bahwa diri kita ini adalah Kekasih Allah Diri kita ini orang yang dekat Kepada Allah Kita meyakini demikian Nah kita sebenarnya Lebih jahat kedudukannya Di sisi Allah Daripada kelakuan kita Yang dahulu kalah Terima kasih